Intro Halo pemirsa Metro TV Lampung Selamat 30 menit ke depan saya Herdianya Oktavia akan menemani Anda dalam program Syariah Corner Program ini disponsori oleh UIN Raden Intan Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera bagian Barat Radison Lampung Hotel dan IDX Baik pemirsa Metro TV Lampung Berbicara tentang perkembangan pasar modal syariah di Indonesia Ternyata berkembang cukup pesat Dan tentunya hal itu juga dilatari dengan sudah satu dekadenya berada di Indonesia Dan hal itu ditandai dengan berdirinya Indeks Taham Syariah Indonesia Sejak tahun 2011 sebagai titik tolak dari perkembangan pasar modal syariah di Indonesia Dalam perjalanannya pasar modal syariah di Indonesia berkembang sangat signifikan Bahkan dalam waktu 10 tahun terakhir ternyata sudah banyak sekali investor yang bergabung Bukan hanya dari kaum muslimin saja Bahkan dalam perkembangannya investor tersebut telah bertumbuh sebanyak 14,191 persen Lantas seperti apa dan bagaimana investasi pasar modal syariah di Indonesia Kali ini Metro TV Lampung mengundang Dr. Muhammad Iqbal Fasa MAI Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung Halo Bapak Iqbal Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Pak? Baik luar biasa Alhamdulillah Tentunya terima kasih sudah bersedia untuk berbagi bersama kami disini di syariah corner Nah berbicara kali ini tentang pasar modal syariah di Indonesia Sebenarnya seperti apa sih Pak perbedaan antara saham syariah dan juga saham konvensional di Indonesia Baik para hadirin sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga ibadah puasa kita bisa diterima oleh Allah SWT Amin Sekarang kita sharing tentang bagaimana saham syariah baik di Indonesia dan prospeknya di dunia Menurut fatwa DSN MUI nomor 80 Slash garis miring 3 garis miring 2011 Bahwasannya saham syariah itu merupakan perdagangan saham yang harus menggunakan Melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam Seperti itu Banyak sekali perbedaan-perbedaannya yang dalam saham syariah itu yang pertama adalah harus bebas dari maisir, goror, dan riba Praktek-praktek perjudian dilarang Praktek-praktek riba dilarang Bahkan yang itu mudorot bagi diri kita itu dilarang Apa contohnya? Rokok Rokok dilarang Bank konvensional juga dilarang Seperti itu Oke, ternyata banyak sekali perbedaan antara saham syariah dengan saham konvensional ya Pak ya Nah apabila kita runut tadi yang pertama Sudah satu dekade ternyata untuk pasar modal syariah ada Sejak adanya indeks saham syariah di Indonesia Bagaimana pendapat Bapak sendiri tentang perkembangan kondisi ya? Baik, ini menarik Mbak Dian Jadi satu dekade selama 2011 sampai 2021 10 tahun sudah indeks saham syariah berjalan Saat ini indeks saham syariah Indonesia bisa mencapai 450 saham Yang sebelumnya hanya 237 Berarti ada kenaikan yang signifikan sebanyak 90% Itu satu data Yang kedua kapitalisasi pasar saham syariah Yang saat ini pada tahun 2021 mencapai 3.500 triliun Itu hal yang luar biasa sekali perkembangannya begitu pesat Menariknya lagi investor nih Investor saham syariah 5 tahun sebelum September 2020 Itu baru mencapai 4.000 sekian dan saat ini 8.150an Nah itu berarti naik 1.500% Wow ini tinggi sekali ya tentunya pertumbuhannya Kira-kira ini didasari oleh apa Pak? Terutama antusiasme masyarakat yang sudah mulai berkembang Apalagi banyak sekali trader-trader yang sebelum konvensional Mengetahui adanya saham syariah Dia akan masuk ke dalam saham syariah tersebut Terlebih literasi juga sudah mulai digencarkan oleh galeri investasi dan lain-lainnya Jadi memang yang paling utama adalah bagaimana literasi dan juga sosialisasi Dari pasal modal syariah itu sendiri ya Pak ya Nah melihat peningkatannya nih investor kan ternyata bukan hanya berasal dari kaum muslimin saja Tapi juga dari konvensional tentunya Sampai pertumbuhannya 14,191% betul ya Pak ya Nah bagaimana menurut Bapak? Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah disini juga menariknya Memang dana kita tidak bisa masuk ke dalam hal-hal yang Seperti tadi Maisir Gorodiba Namun kita membuka diri bagi selain muslim atau non muslim itu bisa masuk ke dalam saham syariah Itu itulah kunci dari Islam rahmatan lil alamin Bahkan sudah banyak sekali investor-investor non muslim yang masuk ke dalam investasi saham syariah Ada pun alasannya yang pertama returnnya lebih stabil dan lebih tinggi Terus juga ada dua hal nanti yang akan kita bahas lebih mendalam Ini berkah dan halal Inilah perbedaan yang signifikan Jadi memang yang ingin kita capai bukan hanya keuntungan duniawi saja ya Pak ya Tapi kita ingin memastikan bahwasannya memang bisnis yang dilakukan itu adalah halal dan juga berkah Dan ini menjadi salah satu ciri ya Pak ya dari saham syariah di Indonesia sendiri Oke Pak tadi kan Bapak sempat cerita bahwasannya selama satu dekade ini ternyata jumlah saham syariah itu tuh meningkatnya sampai 83% Wah itu kan cukup tinggi sekali ya Pak ya Apabila dilihat dari 10 tahun belakangan ini sebenarnya apa saja yang membuat adanya pertumbuhan tersebut Pak? Regulasi pemerintah juga sangat mendukung untuk itu Kita mengetahui pada tahun 2017 ada peraturan OJK nomor 35 tahun 2017 itu berkembangnya saham syariah Kriteria saham syariah lantas pada POJK nomor 17 tahun 2015 adanya emiten saham syariah disitulah mulai berkembang begitu pesat saham-saham syariah yang ada di Indonesia Wow jadi memang banyak sekali faktor pendukung dari perkembangan saham syariah itu sendiri ya Pak ya Dan tentunya ini bahasannya semakin seru saja pemirsa Metro TV Lampung Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita ya Bapak Iqbal Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung tetaplah bersama kami dalam Syariah Corner Terima kasih telah menonton!